Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Sobat Fizip dimanapun kalian berada, mudah-mudahan yang lagi pada nonton dalam kondisi sehat walafiat, amin, amin, oke sebelum kita ngobrol-ngobrol di sesi kali ini dengan narasumber saya kali ini, wow narasumber, saya mau kenalan dulu, saya Ella Afnira dan ini dia narasumber kita kali ini, boleh kenalan? Saya Tia Selastri, umur 22 tahun, openingnya? Udah, udah gitu aja, cuma gitu aja kenalannya? Gitu aja, gitu aja dulu, sikit dulu sikit. Oke, baiklah, oke jadi Tia ini merupakan salah satu alumni dari Fizip Umrah dan sekarang juga melanjutkan kuliah lagi di jenjang S2 ya dan masih di Fizip Umrah. Nah, kenapa sih Tia, kok secinta itu sama Fizip Umrah, gimana nih, boleh dong cerita-cerita dulu, mungkin dari awal kenapa tertarik mau kuliah S1 di Fizip Umrah, silahkan. Jadi saya masuk Fizip, itu di 2017 di program studi ilmu hubungan internasional. Oke, HI ya, angkatan keberapa di HI? Angkatan kedua. Kedua, ada berapa mahasisnya waktu itu? 30 orang. 30, udah lumayan banyak ya? Oke, lanjut. Lanjut, lalu di HI sendiri banyak sekali pelajaran ataupun secara praktek juga pergi ke luar negeri gitu ya, melakukan seminar internasional. Kuliah di Umrah bisa ke luar negeri? Itu menariknya. Wow, keren. Keluar negerinya kemana? Waktu itu dapat negara Malaysia dan Singapura. Wow, enak ya kuliah di Umrah ya, bisa keluar negeri ya. Oke, lanjut. Lanjut, lalu saya mengikuti model United Nations, mewakili UNIF Maritim Rajali Haji di Malaysia juga, dengan pertemuan seribu pemuda di Malaysia lagi. Oke. Emang dari awal tertarik sama HI? Iya. Karena di HI sendiri banyak pelajaran tentang ekopolin, sosial budaya, maupun tentang budaya dalam negeri ataupun luar negeri. Berarti emang dari pribadinya dari awal sudah tertarik sama yang hal-hal berbau, kayak gitu ya? Saya suka hal-hal baru dan kontemporer. Oke, emang punya cita-cita buat kerja atau berkarir di luar negeri kali? Wah, emang arahnya ke situ? Pengen sih, pengen. Pengen. Mudah-mudahan suatu saat kesampaian ya. Amin, amin. Oke, cerita sedikit dong, suka duka selama jadi mahasiswa S1 di HI, Fisip Umrah. Karena waktu itu saya masih angkatan kedua, masih sedikit sekali orang di HI dan minatnya masih sedikit, jadi berteman pun masih satu lingkup di ruang HI. Tapi dengan perkembangannya, Fisip Umrah juga membangun, maksudnya mengajak kami yang prodi baru untuk terus berkembang, yaitu bisa berangkat ke luar negeri, bisa bersosialisasi, gitu. Jadi tidak ada halangan bagi saya untuk duka di Fisip Umrah. Masa? Masa iya empat tahun gak ada dukanya, bohong? Paling waktu itu kantinnya masih jelek sih. Oh gitu, sekarang kantin udah bagus ya? Kantin udah bagus. Makanan udah banyak? Udah banyak. Enak-enak. Tempat nongkrong udah banyak di Fisip. Oke, jadi bisa lah ya kuliah sambil nongkrong-nongkrong kece di Fisip Umrah sekarang udah bisa. Benar-benar. Lulus dari S1 HI, Fisip. Lanjut lagi, sekarang memilih S2 juga di Fisip. Benar. Kenapa sih kok Fisip lagi-Fisip lagi gitu? Emang gak mau nyari pengalaman kuliah apalagi jenjang S2 gitu ya di kampus lain atau mungkin di negara lain gitu? Kenapa? Itu jawabannya peluang. Peluang, kenapa peluangnya? Karena saya sadar banyak sekali pilihan dan biasiswa yang bisa kita ambil, tetapi untuk diri saya sendiri saya dihadapkan persiapan dan peluang yang ada di depan mata saya sekarang. Jadi belum tentu kalau saya sekolahnya tahun depan, pilihan yang saya inginkan tercapai. Oh gitu. Sekarang udah semester berapa? Di MAP ya? Iya. Sudah masuk semester 2. Oh, ntar lagi keluar. Doain kumlot ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Oke, sekarang jadi mahasiswa S2 di MAP. Ada apa aja sih di MAP? MAP Fisip Umrah tuh gimana sih? Yang bikin berbedanya belajar sarjana dan magister itu adalah tentang pola pikir. Jadi kalau di kelas itu kita tidak bicara tentang teori saja, tapi lebih ke study kasus. Jadi dosen itu masuk, kita udah diskusi sama dosen tentang apa aja di birokrasi ataupun swasta untuk masalah administrasi publik. Ah gitu. Tuh. Kalau dari MAP-nya sendiri nih gimana? Apakah sekarang dengar-dengar katanya udah akreditasi di Cie? Wah, ini juga kabar baik untuk saya dan teman-teman saya. Oke, kita sekalian promosi boleh kali ya? Boleh, boleh. Jadi MAP Fisip Umrah ini sekarang sudah akreditasi mungkin Tia bisa cerita lebih lanjut. Benar. Jadi kalau untuk di Fisip sendiri sudah memiliki satu program pas kasar jana, yaitu magister administrasi publik yang sudah terakreditasi baik. Oke. Baik ya? Baik. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang sedang menonton ataupun Bapak Ibu yang berminat untuk melanjutkan study bisa bergabung di magister administrasi publik. Oke. Mudah-mudahan kedepannya Tia bisa lebih baik. Amin. Bisa, bisa, bisa. Tadi pengen apa? Kumlot. Amin, amin, amin. Tahun depan berarti lulus ya? Ya, amin doain ya. Iya. Dan mudah-mudahan juga Tia nih sebagai alumni dari Fisip Umrah bisa promosi lagi gitu ya? Bisa promosi. Buat MAP sendiri? Buat MAP dan Fisip ya. Untuk yang menonton saya juga pesan kita sekarang di Fisip maupun di fakultas lainnya juga sudah berkembang sangat maju sampai sekarang. Apalagi di Fisip sudah memiliki S2, jadi tidak perlu sungkan untuk berkuliah di dalam provinsi sendiri karena sudah terakreditasi baik semuanya program studinya. Oke deh kalau kayak gitu. Oke mungkin kali ini cukup dulu segini ya. Next time kita lanjut lagi. Oke. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh. Sampai jumpa.